Hai nah sekarang kita mulai jalan-jalan untuk melihat suasana di dalamnya ya Nah itu di sana ada pohon beringinnya juga ya sangat cocok sekali untuk bersantai ini di dalamnya ada saungnya juga teman-teman ya ini saungnya bagus sekali ya Nah ini saya mencoba untuk duduk sebentar di sini ya salam sejahtera salam kebajikan salam rahayu 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 untuk kita semua ya Oke selamat sore selamat berjumpa kembali dengan channel Miko Blora Oke sore ini saya ingin mengajak ke teman-teman untuk melihat suasana pendopo Bupati Blora ya bagaimana nanti di dalamnya Mari teman-teman saksikan videonya terus sampai selesai dan jangan lupa saya mau dukungannya dengan cara di like subscribe comment dan share ya kayak langsung ikuti saja videonya sampai selesai Nah sekarang kita mulai jalan-jalan untuk melihat suasana di dalamnya ya seperti ini ya dalamnya ya tempatnya sangat besi sekali ya sangat cocok sekali untuk traffic maupun jalan-jalan ini adalah kantor pendopo Bupati nah itu di sana ada pohon beringinnya juga ya sangat cocok sekali untuk bersantai mantap sekali teman-teman ya Mari kita lanjutkan jalan-jalannya untuk menelusuri lebih banyak lagi bagaimana kondisi di dalam pendopo Bupati Blora ini ya seperti ini teman-temannya ini ya Nah nanti malam pencananya disini akan digelar pertunjukan terapitan ya nanti malam di sini ya ini sangat indah sekali teman-temannya ya sangat mantap ya mungkin buat teman-teman yang belum sempat datang ke kota Blora bisa menonton video dari saya ya tentang suasana di dalam penjopo Bupati Blora ini ya ini tempatnya sangat enak sekali ya buat jalan-jalan Oke kita lanjutkan lagi untuk melihat-lihat lebih banyak ini di depan ada pohon pohon apa jeneng itu ya seperti pohon beringin ya teman-teman ya ini sangat enak sekali untuk duduk-duduk bersantai ya ini gak pelan-pelan ini saya ketemenin Mas Dika Pratama ini Dika Pratama seperti ini ya teman-teman ya suasana di dalam pendopo Bupati Blora ya ini sangat indah dan bersih sekali ya tempatnya di dalamnya ada sawungnya juga teman-teman ya ini sawungnya bagus sekali ya ini sangat cocok untuk duduk bersantai ini di bawahnya tempatnya Oh kirain kolam juga teman-teman ya ini hanya air yang mengdenang ya ini kita akan coba untuk duduk bersantai di sini saya mencoba untuk duduk sebentar di sini ya ini enak sekali ya tempatnya cocok sekali buat bersantai di siang hari maupun di malam hari tempatnya yang sejuk dan banyak pohon yang rendang sehingga sangat cocok untuk bersantai ini saya masih bersama Mas Sobondesoblora dan Mas Dika Pratama ya oke Mas ini rumputnya bagus sekali teman-teman ya ini dibentuk eh mungkin baru ditanemin ya teman-teman ya ini rumput Jepang baru ditanem ya mantep coy ini jalannya sangat bersih ya teman-teman ya ini sangat cocok untuk jalan-jalan sambil menikmati hijaunya pohon-pohon ya ini juga dan tamanya sudah bagus sekali waktu itu ada pohon merah juga eh apa burung ada burung ya teman-teman ya tapi saya kurang tahu ya teman-teman ya teman-teman ya suasana di Jalan pendopo Bupati Bura ya buat teman-teman yang mungkin belum pernah ke sini bisa menonton video dari Miko Bura ya ini tadi saya habis menyaksikan acara velap motor ya ini lokasinya di dekat alun-alun kota Bura ya nah disana itu pintu gerbangnya teman-teman ya itu pintu gerbang atau pintu masuk pendopo Bupati Bura ya sangat indah ya teman-teman ya sangat bagus seperti zaman kerajaan Ya ini mas ya mas ya mas ya mas ya ma kita banyak tahu ini ini sudah kita mau keluar dulu ya teman-teman ya begitulah tadi ya suasana di dalam pendopo Bupati Dora ya punya lokasinya di Ketalon-alun Kota Bura ya ini nanti rencananya katanya nanti malam mau wajah para para pitan ya ini saya masih menunggu acaranya dimulai ya sambil jalan-jalan melihat suasana pendopo Bupati ya Nah ini kita sudah keluar dari pendopo ya teman-teman ya nih saya sedang berada di luar ini lokasi masih di Alun-Alun Kota Bura kita nanti akan mencoba tanya sama orang ya benar enggaknya nanti malam aja percetitan ya misalnya masih ditemenin Mas Sobode Sobdora sama Masjika Pratama ngomong-ngomongan tapi sampai nanti ngonang ini di tengguh masyarakat ada wayang cuma bagulah harus menjuru paling tinggi jadwal ini jadwal ini tanggal tiga ini balapan kali jam pintu ini karawitan jubitan surakarta jam setengah 12 tidak berusaha jadwal ini boleh teman-teman katanya boleh masuk tapi gotong lingkai ini lingkai ini api-api petik-petik olam lebu berarti ya tapi ada koga bayang sering jampiro acara nih hari ini ini benar-benar jam pintu jam pintu oke teman-teman katanya nanti malam mau aja pentas pertunjukan perhatiannya ya jadwalnya katanya jam 7 malam nanti ya oke untuk teman-teman mikobora saksikan videonya terus sampai selesai jangan di sekit-sekit saksikan terus ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati